Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris resmi menerbitkan surat edaran atau SE tentang antisipasi kualitas udara yang memburuk di Provinsi Jambi. Surat edaran yang dikeluarkan pertanggal 5 September 2023 itu mengimpau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan jika asap semakin pekat dan kondisi ispuh menunjukkan level tidak sehat, bisa dipertimbangkan untuk melipurkan sekolah. Gubernur Jambi Al-Haris resmi menerbitkan surat edaran tentang antisipasi kualitas udara yang memburuk di Provinsi Jambi. Tertanggal 5 September 2023, bernomor 1377-SE-DLH-3-2023 ditujukan kepada Bupati, Wali Kota se-Provinsi Jambi, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Provinsi Jambi. SE tersebut menerangkan berdasarkan pemantauan dari Stasiun Alat Air Quality Monitoring System yang terpasang di Stasiun Palima, angka ispuh menunjukkan kualitas udara yang memburuk dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi. Menimbang hal tersebut diminta, 1. Mengimbau kepada seluruh masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan, seperti kegiatan upacara, olahraga, senam kesegaran jasmani, dan kegiatan lainnya. 2. Jika berada di luar ruangan agar menggunakan masker untuk mengurangi dampak gangguan infeksi saluran pernafasan akut atau ispa. 3. Jika asap semakin pekat dan kondisi ispu menunjukkan pada level tidak sehat, sekiranya Bupati, Wali Kota se-Provinsi Jambi, dan pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jambi dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan, termasuk kemungkinan meliburkan anak sekolah. Kami sudah meminta iknas untuk melihat kondisi undara yang sekiranya semakin buruk, maka kami akan ambil langkah-langkah untuk meliburkan anak-anak sekolah dan sudah himbau dan sudah langsung memberikan masker kepada warga. Ya, saya sudah himbau di Pekes, sudah memberikan masker kepada masyarakat. Nah, keluar rumah agar memakailah masker. Nah, untuk anak sekolah, kita menghimbau sementara waktu, kalau di daerahnya kabutnya kuat, asapnya, langsung dihiburkan oleh duit. Kalau masih bisa, ya silahkan nanti melihat kondisi seperti itu. Ada batas ispunya tidak Pak, untuk meliburkan? Ya, ini sudah mulai ini. Eh, kita lihat apakah satu-satu ini pertahanan atau tidak. Kalau hari ini masih seperti itu, ya kita akan membuat kejaran untuk dihiburkan anak sekolah. Artinya ketiga kategori udara tidak sehat ya Pak ya? Ya, itu yang sekiranya. SAI Bapak berlaku sampai kapan ini Pak? Kenapa? SAI Bapak berlaku sampai kapan ini Pak? Sampai kondisi lah. Sampai kondisi sudah mulai membaik, ya baru kita hati akan buat lagi.